Pemirsa sebuah sekolah masih bertahan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Para siswa guru hingga wali murid pun mengeluh dampak suara berisik, debu dan aktivitas kendaraan truk di sekitar sekolah. Beginilah suasana kegiatan aktivitas sekolah di SD Negeri Pasir Serdang II, Desa Perdang Serdang, Picung, Kabupaten Pantai Gelang, Banten. Sejak awal sekolah mereka masuk ke area proyek pembangunan tol Serang Panimbang. Hal tersebut terlihat dari aktivitas proyek yang sudah tinggal berapa meter ke gedung sekolah. Kegiatan belajar mengajar pun terganggu, bahkan para siswa khawatir sekolah rusak akibat getaran alat berat. Mereka berharap agar sekolah segera direlokasi. Suasana berisik dan debu yang berterbangan sangat membuat mereka tidak nyaman saat berada di dalam ruang kelas. Karena kan suka nintek, habis itu kayak berisik banget, teponnya itu terganggu. Ini udah berapa lama sih? Dari tahun 2022. Karena getaran dan lain sebagainya, ya tentunya kami merasa terganggu. Pak, insya Allah ini sekolah akan direlokasi ke tanah ibu adek mana, tapi untuk sementara ini belum ada kejelasan dari pihak dinas. Selain SD Negeri Pasir Serdang II, ada beberapa sekolah lainnya yang terdampak pembangunan proyek tol Serang Panimbang. Seperti SD Negeri Cijakan III yang kondisi bangunannya alami retak-retak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, melaporkan.